Kita punya musuh bersama hari ini, aktor eksternal yaitu KSP Muldoko yang berkomplot dengan segelintir kader, banyak juga dari mereka yang sudah dipecat secara tidak hormat, berkolusi, dan juga mencoba untuk memutar balikan fakta, menggulingkan kepemimpinan partai demokrat yang sah berdasarkan kongres kelima tanggal 15 Maret 2020. Dan dasar penyelesaiannya apa? Saya ingin mengatakan dasar penyelesaiannya adalah peraturan perundang-undangan. Pertama berdasar undang-undang partai politik, yang kedua berdasar ADART yang diserahkan terakhir, atau yang berlaku pada saat sekarang ini. Ex-sekretaris umum Front Pembela Islam, FPI, Munarman, dengan tegas menyatakan dirinya siap memberikan bantuan hukum bagi partai demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono, jika diminta. Pernyataan itu disampaikan Munarman, menyusul adanya kisru dualisme di internal partai demokrat antara kubu AHI dengan kubu Muldoko, yang terpilih menjadi ketua umum Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa, KLB, yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu. Sebagaimana diketahui, FPI merupakan organisasi masyarakat, ORMAS, yang sudah ditetapkan terlarang oleh pemerintah Indonesia. Terkait itu, penggagas KLB Partai Demokrat Deli Serdang, Henki Luntungan, turut memberikan komentar. Ia mengaku pihaknya tak mempermasalahkan jika Munarman bersedia membela kubu AHI. Namun, ia melempar tudingan bahwa langkah Munarman jika berpihak ke kubu AHI justru akan menunjukkan sisi gelap hubungan Munarman, dengan Susilo Bambang Yudhoyono, terkait dengan adanya aksi 212 yang pernah digelar. Silakan aja, Munarman beri bantuan hukum ke AHI. Semakin ketahuan belangnya Munarman, SBY, 212, dan tujuan akhir demo berjilid-jilid, kata Henki. Namun sayangnya, ia tidak merinci jelas ucapannya. Ia hanya menilai Munarman tak mungkin begitu saja mau memberikan bantuan hukum, jika tak ada hubungan erat dengan Partai Demokrat sebelumnya. Gak mungkin, Munarman, tiba-tiba nongol, kata Henki. Sebelumnya, Munarman mengklaim siap membantu AHI terutama berkaitan dengan pendampingan hukum. Munarman mengaku bersimpati dengan AHI terkait gonjang-ganjing di internal Partai Demokrat. Menurut Munarman, bantuan hukum siap diberikan asalkan AHI yang meminta. Bentuk pembelaan adalah secara hukum, itupun kalau pihak AHI minta, kata Munarman. Sebagaimana diketahui, beredar kabar jika AHI sempat bertemu dengan Munarman. Namun, Munarman tak mau menjabarkan secara gamblang ketika ditanyakan soal isu pertemuan tersebut. Dia hanya mengatakan, siap membela siapapun yang merasa terzalimi. Jadi begini, prinsip saya dari dulu selalu membela pihak yang terzalimi. Jadi siapapun bila mengalami perlakuan zalim dari pihak lain maka saya stand with them, kata Munarman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!